Intro Gubernur Riau Edi Natar Nasution melaksanakan panenraya padi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Panenraya dilakukan di wilayah Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Panenraya di Kabupaten Kepulauan Meranti ditandai dengan penyabitan padi secara simbolis yang dilakukan Gubernur Riau Edi Natar Nasution. Sebanyak 250 hektare lahan petani berladang di Desa Topang akhirnya dapat dilihat langsung keberhasilannya oleh Gubernur Riau Edi Natar. Desa Topang merupakan salah satu desa yang aktif dalam menyediakan kebutuhan beras di Kabupaten Kepulauan Meranti. Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengapresiasi kerjasama bidang pertanian Pemprov Riau dengan Pemkap Kepulauan Meranti dengan bantuan benih padi dan pupuk untuk lahan seluas 116 hektare. Didampingi oleh Kepala Dinas Pangan Ketanan Pangan Provinsi Riau, Pak Sava Lepi, ada PLT Bupati, kemudian juga ada Pak Kades di sini. Hari ini sengaja kita hadir didampingi Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, kita melaksanakan panen raya yang tahun ini dilaksanakan di Desa Topang, Kecamatan Rangsang. Kita lihat bersama tadi apa yang dilaporkan oleh Pak Kades, sebenarnya potensi di sini masih sangat besar. Dari 350 hektare lahan yang dilaksanakan sampai saat ini baru sekitar 200 hektare. 250, artinya masih ada potensi itu 100 hektare lagi. Tadi sudah disampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami di sini antara lain untuk membuka lahan baru itu. Nah tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Ketanan Pangan Provinsi Riau untuk segera bisa diambil langkah itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita upayakan apa yang tadi menjadi keinginan Kepala Desa untuk bisa mendapatkan dukungan eksapator. Harapan kita kalau itu nanti bisa dilaksanakan di sini, ini betul kita buka lahan-lahan yang baru ini. Edina Tarnasutian menambahkan, panen raya padi ini menunjukkan Riau mampu memproduksi padi guna mencukupi sebagian kebutuhan beras masyarakat. Herman Syah melaporkan.